Baik, terima kasih Yopi atas laporan Anda terkait kondisi terkini banjir di Kabupaten Ketapang. Ya, saudara debit air sungai Kapos dan anak sungai lainnya di wilayah Kabupaten Sanggau terus naik dalam beberapa hari terakhir ini. Hingga saat ini banjir yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau semakin meluas. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sanggau yang kami dapat hingga saat ini banjir telah merendam 16 desa dari 6 kecamatan. Terus ada 4 kelurahan, ketinggian air yang merendam pemungkinan warga bervariasi. Dapat juga kami laporkan saat ini saya berada di akses utama menuju wilayah kelurahan Sungai Sengkuang. Di belakang saya ini ketinggian air bervariasi dari 20 cm hingga 40 cm. Ada juga akses-akses ke pemungkinan warga yang sudah lumpuh. Jadi sehingga warga menitip kendaraannya ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Demikian dari Kabupaten Sanggau, Muhammad Kusairi melaporkan. Terima kasih telah menonton!